Masih bersama saya, Franky Wohel, dalam Kompas Merauke. Masih dalam menyambut bulan suci Ramadan, sodara. Memasuki tahun ke-6, pasar sore Ramadan kembali dibuka di kawasan Masjid Raya Al-Aqsa. Tujuan dari pasar sore redakan ini untuk kebutuhan masyarakat Merauke mencari menu berbuka puasa. Ya, sodara, saat ini saya berada di kawasan Masjid Raya Al-Aqsa. Seperti biasa, setiap sore masyarakat pada umumnya selalu memadati kawasan ini untuk mencari atau membeli menu makanan berbuka puasa. Dan berbagai makanan kuliner seperti makanan atau jajanan hingga pada kudapan untuk berbuka puasa dijajakan di pasar sore Ramadan ini. Seperti apa keranaian dan apa saja menu makanan takjil untuk berbuka puasa yang disajikan di pasar sore ini? Mari ikuti terus liputan saya. Beginilah kondisi pasar sore kawasan Masjid Raya Al-Aqsa Merauke setiap sorenya. Warga rela berdesakan demi mendapatkan hidangan incaran. Menurut pantauan, pengunjung sibuk memilih aneka makanan yang dihadirkan di pasar sore yang berlangsung selama Ramadan tersebut. Aneka menu tersaji di pasar sore dadakan yang terletak di area halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke di pusat kota Merauke yakni Jalan Brawijaya. Dari mulai menu takjil aneka kolak, gorengan, risoles, camilan, jajanan pasar, ikan pepes bakar hingga lauk pauk lainnya untuk menu berbuka puasa. Selain itu minuman dingin, es kelapa dan es buah. Menu lengkap dengan harga terjangkau menjadi daya tarik untuk pengunjung datang ke pasar sore ini. Cari es dawat buat buka puasa. Alhamdulillah cukup ramai sih. Dan membantu ya. Membantu banget. Karena gak sempat masak. Pada tahun ini memasuki tahun ke-6 Masjid Raya Al-Aqsa Merauke menyelenggarakan pasar sore dadakan selama Ramadan. Selain untuk menyambut bulan suci Ramadan dan menyediakan berbagai kudapan untuk berbuka puasa, pasar sore ini juga bertujuan untuk menyediakan wadah bagi para pengusaha rumah tangga untuk menjajakan berbagai makanannya. Dan hingga kini, setiap sore hari pasar sore kompleks Masjid Raya Al-Aqsa Merauke menjadi salah satu destinasi berburu takjil favorit. Ya namanya kita cari buku. Kebetulan juga kan setiap tahun di Masjid Raya selalu diadakan seperti ini. Jadi kita meramaikan bulan suci Ramadan setiap tahunnya. Ada lagi apa di sini? Lagi kebuaran kue, es, es, kondrol, kue, Puluhan lapak makanan yang berjejer di area halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini hadir setiap hari sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Timur hingga waktu berbuka tiba. Saudara guna meningkatkan spiritual pada setiap warga binaan selama bulan suci Ramadan lapas kelas 2B Merauke mengadakan kegiatan pembinaan rohani. Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Merauke memberikan program pembinaan rohani selama bulan suci Ramadan 1439 Hijriah kepada 57 warga binaan. Program pembinaan rohani tersebut diantaranya mulai dari berbuka puasa bersama, sholat berjamaah, dan tausiyah atau ceramah agama hingga tanda rusan di masjid dalam lapas kelas 2B Merauke. Pembinaan rohani ini menjadi bagian dari penilaian kepada setiap warga binaan guna pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri bagi yang Muslim pada Juni mendatang. Di antaranya yang sudah diusulkan sebanyak 38 orang yang telah memenuhi syarat. Minda Adika, Kompas TV Merauke Minda Adika, Kompas TV Merauke Masih dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Hotel Swiss Bell Merauke menyiapkan beberapa promo menarik sesuai kebutuhan Ramadan seperti kebutuhan berbuka puasa dengan harga sangat terjangkau. Paket Pak Rahmat singkatan dari paket murah dan hemat ini dibanderol hanya dengan harga Rp88.000. Tamu sudah dapat menikmati semua menu paket lengkap berbuka puasa. Konsep yang dihadirkan untuk menyambut waktu berbuka puasa adalah konsep bufet atau prasmanan yakni hidangan aneka makanan siap saji yang pastinya akan berbeda setiap harinya. Berbagai menu lengkap berbuka puasa tersebut sudah termasuk takjil, menu kudapan untuk berbuka puasa atau aneka hidangan jajanan pasar, kurma, dan juga sudah termasuk kopi serta teh. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan 2018 ini kami memberikan promo yang kami beri nama Paket Pak Rahmat berarti singkatan dari Paket Murah dan Hikmat. Jadi paket ini kami buka dari tanggal 17 hingga nanti tanggal 1 hari semenjelang lebaran. Paket Pak Rahmat sendiri kami buka dengan harga Rp88.000 itu sudah sangat murah karena di dalam Paket Pak Rahmat itu sudah kami sediakan hidangan mulai dari menu takjil dan kemudian ada menu hidangan utamanya, hidangan beratnya juga sudah ada. Jadi harga Rp88.000 itu sudah lengkap. Selain itu Swiss Bell Hotel Merauke juga mengeluarkan paket promo kamar seharga Rp88.000 sudah termasuk menu berbuka puasa, sahur, atau sarapan, dan gratis wifi, akses fitness, maupun kolam renang. Paket kamar ini hanya berlaku selama bulan suci Ramadan. Promo paket Pak Rahmat ini khusus Ramadan dan satu hingga tiga pihaknya mengundang rekanannya mulai dari TNI Polri, perbankan, dan swasta untuk mencoba menikmati promo tersebut. Terima kasih ya kepada manajer Swiss Bell sudah mengundang kami di sini dari Satuan Keamanan dari Bercorem, Kondim, dari Lantamal, dari Lano, dari Polres untuk berbuka puasa bersama. Swiss Bell ini memperkenalkan di sini ada menu selama bulan puasa gitu ya. Sehingga nanti kalau ada acara ya kita lihat lah buka puasa bersama di sini. Ya sering-sering aja sebenarnya acara begini. Justru ditingkatkan nanti sampai ke level apa gitu kan. Pasti senang. Berbagai perubahan ini guna memberikan peningkatan pelayanan yang prima dan cepat kepada para tamu. Tidak hanya tamu-tamu yang penting, paket promo ini juga terbuka umum untuk masyarakat Merauke tanpa minimal paket. Rumah Semut Daya Tarik Wisatawan selengkapnya usai jeda berikut ini.